Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Lumamat, langsung timpan gedak, umpan, keras sekali dari bakas tadi, namun terjadi tas bol, sehingga pindah servis satu melawan dua. Satu melawan dua saudara, baru saja nomor 012 lewat surat Benit Lepancernya, berhasil saudara, penempatan bola dari Benit tadi masuk dan menyamakan kedudukan menjadi dua melawan dua. Dua sama saudara di tim yang sudah lepas dan mula kotor sejenak dian, umpan tadi lakukan, apa yang terjadi? Masih dibuas ikan-man dari Cakra, terimpul kembali, akan ke depan dari tangan Fanki. Mula silang sepas, maksud selamatkan, kembali umpan tadi lakukan bakas, mundur ke belakang, dari sana, Fano, lewat terasa. Open spek yang cukup belicah dari Romney tadi membuahkan angkat. Tiga-dua di tim yang pertama, masih hobi konsentrasi penuh tim dari Bayangkara, lepaskan bola, sudah kotor dari Mabat Liberu, tim dari Cakra. Prospek yang tajam namun sayang masih di luar lapangan. Oh, ternyata terlebih dahulu Nektas World, bagi pemain-pemain tim dari Bayangkara, Nektas World. Agar pertama, tidak melawan tiga, baru saja ayunan cangan dari Cahyo tadi, jadi ini pembatas dari Bayangkara, melampung tinggi dian. Bola sudah meninggalkan di baseline atau garis, luar lapangan pertandingan dari tim Cakra. Kembali Cahyo, ancak-ancang, lepas Evelin, Cahyo, petek terima dengan cepat cawek, Nafil Berganan. Tiga-cang, prospek yang indah saudara, dilakukan oleh saudara Nafil dari masuk dan pindah servis, ampat melawan ampat. Ampat sama di tim yang pertama, dari saudara Nafil, jam sekelahan, botol silat dari Cahyo, malu berdepan Rupisma tadi. Sayang sekali, open spike atau pukulan terpuka lurus tadi, sayang tidak bisa menempatkan bolanya dan keluar. Lima, empat sementara, tim dari Bayangkara, unggul, lepas Evelin, sayang selbih dari Nafil, kurang percaya diri rupanya. Dan bola bergulir untuk punggahan Cakra, membagi angka sama, lima melawan lima. Lima, lima, rasid yang akan melakukan secang-ancang, lepas bola resip, petek terima dengan cepat Nafil, mempati melakukan bola Soda Funky. Sudah lepas punggahan Cakra, kemudian sebulan lewat mamat, blok yang cukup rapat, membantu Rino Cahyo. Umpan tanda kuat Bisma, keras sekali, diterimakkan oleh Nafil, kembali kerjasama dengan Bayo Cahyo dan... Prospek yang indah, Sudara. Umpan dari Funky tadi, langsung disambar pemain penjapan tim dari Bayangkara. Pindah servis A6, melawan lima. Banyak tipis, linting, satu angka di tim yang pertama. Lepas kotor seri Bayo, berpindah di balapan jari Bisma tadi, apa yang terjadi? Pukulan cepat dari pemain penjakra, mematikan langkah tim dari Bayangkara. Enam melawan enam tim-tim yang pertama. Di tangan bagas akan melakukan secang-ancang bagas. Sudah lepaskan bola, bagus kotor dengan cepat Nafil, melepaskan dia umpan cepat. Ah, apa yang terjadi? Sayang sekali, bola terlalu rendah dari Fano. Dan angka melaju dengan 76, melinting satu angka tim dari Cahra di tim yang pertama. Kembali bakas, mengayuhkan servis, bagus sekali. Langsung disesap, Funky, umpatkan Funky. Leketek dari Nafil, ternyata keluar, Sudara. Dan angka kembali bertambah, 86 di tim yang pertama. Masih konsentrasi penuh, pemain tim putra dari Cahra ini. Lepaskan bola sekitar depan, umpatkan Funky, pukulan silang dari Dian. Namun sayang Dian tadi, meranggir bola dan servis berbidah kembali. 96 di tanggal di Cahra, pada setiap perang tim out untuk Bayangkara. Bola dari Bayangkara sudah mempersilahkan pemainnya untuk masuk kembali. Bakas melakukan setiap belakang Pak Gano. Ternyata bola betul-betul di atas baseline, sehingga masuk. Angka bergesa, 10-6. Masih bakas, timah-timah. Bola lepaskan bola bakas, terangkutlah ke dari Nafil. Namun sayang, risik dari Nafil kurang baik juga. Sehingga angka bertambah, 11-65. Angka cukup nyaman tim dari Cahra ini. Kita tunggu, lepaskan bola bakas ke Nafil. Kembalilah, dorong ke depan, Nafil umpankan Fanti. Semas-pelan saja, kotor sejenak bismar, suntikan pelanah. Inilah yang dikatakan dipol memantikan. Karena memantikan langkah pemain-pemain. Dipol sudah baru saja. Lagi dari pemain Cahra, 12-6 kali ini. Dari tangan bakas, lepas jauh ke belakang. Nafil kembali melibatnya. Oh, ternyata aset penanggah atau sebagai libero tadi. Namun kali ini gagal pemain-pemain Cahra dan pindah servis dalam pendudukan 7-12. Cukup jauh, ketinggalan lima angka di tim yang pertama ini. Kita masih pemain-pemain tim dari Nian kali ini. Tim dari Banyakara. Lepas Tiana, berlumput bola. Terimpul dilakukan pemain-pemain Putra dari Cahra. Kembali fangki umpan. Oh, umpan cepat maksudnya. Namun gagal diambil oleh Romi dan pindah servis kembali. Tiga belas melawan tujuh. Tiga belas tujuh, saudara. Dari Cahra. Wahid akan melakukan ancang-ancang wahid. Lepaskan bola fangki ke belakang. Kodoloh Zedian. Membantu melambungkan bola Fano. Masih selamat di rumah Cahra. Umpan dari bismah. Lekat nekila wajilang. Masih bisa diangkat. Maji bismah. Mebat nekri. Asuh, tekan belah dibatang. Umpan baik. Tim dari bayang keras kali ini. Mampu didik dengan baik. Bola langsung masuk melawan. Umpan fangki kembali. Mebat ke kiri Fano. Terlambat kali ini. Mungkin peman bantim dari Cahra. Kurang pengatih sepasi. Namun kali ini berhasil menelamatkan bola keras kali ini. Itu namanya overpass. Bola liar dari peman mencakra. Langsung disambar oleh lawan. Angka. Di 8.13 di Kim yang pertama. Masih 5 angka ketinggalan dari Fano. Lepaskan bola Fano. Kotol dengan cerpang oleh Cahyo. Tadi belum beri Cahyo. Lepaskan keras. Berhasil Cahyo. Dengan jamping yang cukup tinggi. Mematikan blocker-blocker tim dari Bayangkara. 14.8. 6 angka lidim-lidim yang pertama. Masih dengan kismak seter tim dari Cahra. Kotol sejenak. Dari pemain blocker tadi. Bayu. Apa yang terjadi saudara? Masih dengan aman. Baru saja pukulan tim dari Bayangkara. 9.14. Masih 5 angka dari seter Franky. Lepaskan blocker. Diterima dengan cepat oleh saudara Wahid. Berlipas sekali dari tangan Cahyo tadi. Angkat kembali kismak. Berlipas ke kiri. Sontekan bola atau pressing bola. Namun gagal rasip tadi. Dan pindah servis. Dalam kedudukan 10.14. Masih 4 angka ketidara tim dari Bayangkara. Baru saja melepaskan dari. Suami tadi. Seter tim. Mohon sejenak. Yang cukup baik. Di antara Nabil dan saudara. Romi tadi. Membuahkan angka kembali. 11.14. Masih 5 angka ketidara tim dari Bayangkara. Kotol sejenak. Oban dari Pisma. Bloknya cukup berapa. Dari tangan di serta di gang. Apa yang terjadi? Masuk ke jalanan. Dari Fakir ke belakang. Sampai lurus. Namun diantisipasi dengan baik. Bersusah payah saudara. Rasip tadi mau mengamankan si kulit pun. Namun sayang. Yang tim out untuk tim dari Cakra. Sayang. Blokir. Terlalu melambung tinggi. Pukulan dari Rasip. Bertampak angka 15.12. 15.12. Saudara. Terjadi pergantian pemain. Sembilan turun. Masuk nomor punggung empat. Tim dari Bayangkara. Yaitu saudara. Jauh. Jangan mengatakan. Tidak tunggu. Masih sudah lepaskan bola dari pemain. Baru saja. Dari tangan Nabil. Namun sayang. Nabil tadi mengayunkan si kulit gudang. Dan tidak servis kembali. Angka menjadi. 16.12. Empat angka. Litis. Jadi. Jangan. Ini tadi. Lepaskan bola. Lepaskan kata dari belakang. Maksudnya. Dian. Namun sayang. Bola gagal dari Dian tadi. Dan angka kembali pertama. 17.12. Dian kembali belakang. Jatuh belakang sana. Kodol Fangki. Umpan. Baik sekali. Rakyibu. Pemain depan Nabil melompat. Namun yang memukul. Ah. Saudara. Romy tadi. Kali ini Romy muasai sibil. Buntar. 13.17. Lepaskan bola. Romy terima dengan cepat. Wahid. Langsung cepat. Kali pemain dari Cakra. Mengantar bola. Dan pindah servis kembali. 18.13. 18.13. Saudara. Di tim yang pertama ini. Kita tunggu. Masih pemain dari Cakra. Lewat Cahyo. Kontrol ke belakang dari Nanda. Kembalikan ke tengah. Lepaskan semai silang. Masuk diangkat pemain belakang. Lewat Jodoh Mahmat. Cater team dari. Ato. Ligarudim dari Cakra tadi. Kali ini dibuat selifang ting. Lepaskan semai silang. Maksudnya. Namun sayang sekali. Saudara Dian tadi. Membuang bola jauh. Angka bertambah untuk pemain tim dari Cakra. 19.13. Anak angka leading sudah. Terjadi belakang di yang keluar. Masuk nomor punggung 10. Kita tunggu. Masih pemain tim dari Cakra. 14.19 di tim yang pertama ini. Kita tunggu. Masih pemain tim dari. Bayangkan melakukan fight saudara. Sehingga gagal pemain tim dari Cakra. Sehingga angka menjadi 15.9. Sudah dilakukan. Cepat sudah empat. Membuat pulih garis. Sudah saudara. Masih bisa matur menggadang aja. Apa yang terjadi. Terjadilah miskoordinasi. Memain-main tim dari Bayangkara. Bindah bola. 2015. Cakra. Konsentrasi penuh rasit. Lepaskan kurang rasit. Lima dengan cerpat oleh Bayu. Dari belakang ke kiri. Pukulan keras dilakukan. Masih bisa selamatkan. Saki melambungkan bola. Teras dari tangan. Jauh. Nambut joknya cukup rapat. Kiri batu belakang. Diangkat libero mamat. Langsung bismah. Terjadi dah. Teras dari bayangkara. Pindah servis. 16.20. Masih 4 tangga. Ketiliran sedara di tim. Yang pertama ini. Dari tangan Bayu kali ini. Nomor 08. Lepaskan bayu ke belakang. Terima dengan cermat cahyo. Umbar bismah. Krimpul terjadi. Angkat. Terasilah. Mampu didik dengan pegulah daun. Membantu bola ke tengah bayu. Krimpul dilakukan kembali. Bismah kali dimakan bola tinggi. Teras kali ini. Memang punya dedikasi yang tinggi. Wahai tadi. Kumpulan pertama. Prospek menilang. Dan yang kedua. Panspek tukulan lurus. Mendata. Sehingga sulit diterkali lawan. Pindah servis. Sudah dilakukan. Dari bakas. Kontrol secara. Pempatu. Dak out. Atau selagi tadi. Namun bola melayang. Keluar saudara. Dan bertambah angka lagi. 21.16. 21.16. Di tangan bakas kali ini. Akan melakukan seplepaskan. Bola bakas lima dengan terbat oleh bayu. Kiripan fangki. Gerakipun dari jauh. Masih terbanyak. Namun sayang arah bola dari. Di yang tadi ya tuh. Yang ini tadi gagal. Dan pindah bola. 17.12. Dari bakas kali. Naga nama kemar. Bakas nomor 10 tim dari lawan. Sudara-sudara. Pengamatan bola yang cukup baik. Ternyata bola di luar pertandingan. 22 atau 23.17. 23.17. Wakil disana konsentrasi penuh wakil. Lepas pulau wakil. Kotor sejenak boleh di bayu. Berikan kembali wakil. Mampu terbaca. Sudara. Bila ketek. Ah. Ternyata. Setek saja. Penek lakukan. Kau boleh di balas. Namun. Pukulan jauh tadi. Mampu di blok. Tetapi bola keluar. Bindah servis. 18.23. 18.23 seluruh di game yang pertama ini. Di tangan jauh dia akan melakukan server. Kita tunggu. Ancang-ancang jauh. Lepaskan bola jauh pendek. Terima dengan cepatnya oleh saudara wahid. Rupan wahid. Masih bisa terjangkul. Ada fanggit dengan triple-nya. Kembali namat mengayu bola-bola. Bisma umpar wahid. Blok itu raka. Sayang sekali. Wahid tadi. Dengan shipping yang cukup tinggi. Mampu di blok. Namun sayang bola keluar. Dengan adon-adon tim dari. Kan seter Bisma. Lepaskan bola Bisma. Pendek terima dengan cepat belakang dari Nabil. Nabil semes lurus. Mampu dikit dengan baik. Mampu diberu mengangkat bola. Mencoba ke belakang. Diterima dengan cepatnya oleh saudara. Pakas kali ini gagal. Dan saudara-saudara. Tim dari Pak Yang Nara. Tidak dinyana-nyana. Gagal memenangi game yang pertama. Kita tunggu game yang kedua saudara. Atas pertandingan pada malam hari ini. Bersama rekan kami Bung Jogor. Di posisi. Dan juga berupa pemain bagi tim bola boli. Bayangkara. Mama Daudusut ditempatkan di posisi. Tawa pesika empat tentunya saudara. Sebagai bomber utama dari tim bola boli. Bayangkara. Sepertinya bersilangan dengan Nabil tentunya saudara. Dan Nabil akan belakang servis bola. Di game yang kedua saudara. Lepaskan bola ke belakang. Codorkan ke depan. Saudara-saudara mamat. Kompan yang mahir. Hanya gerak tim bukan ini. Kompan ke belakang Nabil yang tuju. Apa yang tidak apa di-blocking tadi oleh cahaya saudara Bangemala. Pukulan dari Nabil tadi. Berupa sekol. Seterti Bisma saudara. Akan belakang servis dari cakra. Pencentrasi dia. Kita lihat saudara terlalu lemah. Servis dari Bisma. Berubah sekol saudara satu sama. Lewat Tungki. Ini juga seterti dari tim bayangkara. Lepaskan ke belakang. Berubah cahaya. Opan kacau. Perbayang. Wahoo. Variasi sempurna. Luar biasa. Bagaimana Bisma. Beni dan akhirnya dieksekusi langsung tadi oleh cahaya. Berubah sekol 21. Beni. Lepaskan ke belakang. Ada di sana. Seterti yang Opan ke belakang. Tunggu. Oh. Apa yang menjadi saudara sayang sekali. Pukulan dari Daud Yusof ini. Keluar lapangan pertandingan. 3.81. Beni akan belakang servis. Lepaskan ke belakang. Terima senang deh. Bayu. Tunggu. Kali dapat di kamerai Bisma. Melebar. Opan ke belakang benar. Wahid tanya. Mulai saja. Dorong ke tengah. Coba bugi pada pemain. Tunggu. Masih dapat diangkat. Angkat lagi ke belakang. Wahid belakang semis. Masih dapat dikone. Daud serangan datang dari Bonda. Daud berlanggani gerak timur. Masuk. Penampatan cukup api dari Muhammad Daud Yusof. Menangkap maini saudara. Menambah angka untuk Bayangkara. 2 melawan 3. Ini pemain asal klub. Ganit Pogota, Jakarta. Yang sudah menjadi seorang anggota poli tentunya. Ya, hadapan ke belakang. Oh, Jepo. Pertahanan tim bola poli. Dari Bayangkara, saudara. Jadi 4 melawan 2. Dan kita lihat Cahyo di sana ke belakang. Servis bola. Konsentrasi. Dia, Cahyo. Sudah lepaskan servis jawab ke belakang. Oh, residen gagal dari Nabil, saudara. Menambah angka untuk tim bola poli dari Cakra. 5 melawan 2. Cakra berangkat pemain-main lokal yang luar biasa, saudara. Dari sebuah kewetan yang didukung langsung oleh Bapak Kepala Dukungnya langsung, saudara. Dan kali ini, oh, Daud dapat dikembalikan. Kembali serangan datang. Kedua kali, Daud Yusof beratimu. Ah, merhasil, saudara. Tidak mau kembalikan lagi. Akhirnya hanya gerak timu ataupun pressing diberikan oleh Bapak Daud Yusof, saudara. Dan kali Daud Yusof tidak akan melakukan servis, saudara. Nibobor yang bermain cukup takdir sebenarnya, Pak Daud Yusof yang keluar lapangan pertandingan. Penambah angka untuk tim bola poli dari Cakra. 6 melawan 3, saudara. Dan gini, lewat 1, pemain rasid. Lepas seris rasid ke belakang. Terima sonone, Bayu, Opancong, Nabil. Dapat di kamar, Bismah. Dan ini pada Wahid. Oh, dapat selamatkan ke belakang di sana. Baru lagi, Wahid, kedua kali, gerak timu. Oh, keluar dorongan bola terlalu keras dari Setiawan Wahid, saudara. Menambah angka untuk tim bola poli dari Bayangara. 4, 6. Kita lihat kapteni Bayu lepas servis. Angka dengan rasid. Agak gagal risip dari Rasid. Menambah angka 5 melawan 6, saudara. 5, 6. Lewat main Bayu di sana ke belakang, servis bola, saudara. Sudah lepaskan servis ke belakang. Dorong ke tempat sana oleh Mamat Wahid. Masih dapat di kamar. Coba nganti bagas. Pada Nabil ke belakang. Dorong oleh Cahyo. Kembali kiri barang main-main. Tanya gerak timu. Masih tarik ke belakang. Coba nganti pada Daud. Daud melayang tadi. Kumpulan dari belakang. Semangat LDR pertama dari Daud. Tentunya angka untuk tim bola poli Cakra. 7, 5. Dan kembali kini. Lewat pemain nomor punggung 8. Dan senama Bagas tadi. Dan di luar jangkauan dari Bagas Sendara. Dua nama yang sama. Nomor punggung 8 Bagas dari Cakra. Nomor punggung 10 Bagas dari Bayangara. Bagas lepas servis ke belakang. Terima Daud. Angkat punggih pada Nabil di sana. Tinggi bola. Dapat ditarik ke belakang. Bagas ikan obat ke belakang kali ini. Oh pada Rasid dapat selangkang. Dan tinggi pada pemain Nabil Kira Timur. Namun keluar. Angka bertambah. Untuk Cakra Saudara menjadi 9 melawan 5. Lewat. Oh kita lihat sedara. Tawa diminta coach dari Ting Bola Poli Bayangara. Hal ini menjadinya adalah Bapak Karmanto berlatih. Bapak Suwandi tentunya saudara. Mementa time out. Hadirkan pemain-pemain semacam. Rino Via Gustama. Kemudian juga ada Anto Bertiawan. Juga ada pemain Louis Peroto. Saudara akan habis setelah pertandingan ini. Ya. Lepas sudah kali ini. Oh kita lihat. Bagas gagal saudara. Dan tentunya angka untuk Tim Bola Poli. Dari Bayanggara. 6-8-9 lewat main bagas disana ke belakang servis. Sudah lepaskan servis. Pada saat terima oleh Benny. Opa menawahi ke belakang. Luar biasa saudara. Setiawan memuai. Ini juga pemain lokal asli. Dari seberang wetang. Bukir Sari saudara. Dan kita lihat disana. Setiawan memahit lakan-lakan servis. Konsentrasi. Setiawan dia sudah. Lepaskan servis. Jauh ke belakang. Dorong ke depan bayu. Coba opa menang main kapil. Dan tadi blocking saudara. Dan angka bertambah. 11-6 saudara. Iya. Pertama tadi juga di menangkan oleh Cagra. Kembali sengke dua kali ini saudara. Memimpin. Dengan lima angka saudara. Selisih lima angka tentunya. Lewat main Fahid. Disana akan menangkan servis. Lepaskan servis. Lepaskan servis. 5-5 senare. Dan Libero. Nanda tadi. Oh keras sekali. Pukulannya Ibaiu saudara. Gagal di cover dengan baik oleh Libero. Mamat. Sehingga agak untuk tim. Bayangkara 7-11. Disana yang lain main mapil. Akan melakukan servis. Bola saudara. Lepaskan lagi. Kita lihat. Misalnya dilakukan nabil. Dan melakukan servis. Gagal dan gini. Setter tim Bisma saudara. Yang akan melakukan servis. Setter tim Cagung dari tim Bola Foddy. Cagra sudah dorong ke belakang. Diblocking saudara. Kita lihat saudara. Luar biasa. Bagaimana? Mamat. Dibro dari tim Bola Foddy. Cagra tadi mampu meng-cover. Walaupun bola liar. Hasil kumpulan keras dari. Daud saudara. Sudah kebelakang. Terima oleh. Mamat. Coba habis mau panjang kali ini. Gerak itu saja. Oh dikop saja oleh. Daud selamatkan oleh bayu. Serangan datang dari Cagra. Siapa yang diperaca? Sayo berbahaya sayo. Oh dapat di blocking saudara. Menambah angka untuk tim Bola Foddy. Bayangkara. 9-12. Mencoba meraksak angka dari tim Bola Foddy. Bayangkara saudara. Setelah tadi selisih 5 angka kali ini. Hanya selisih 3 angka saudara. Oh kebelakang. Dengan kakinya. Oh gol saudara. Memang ini juga mantan pemain sepak bola saudara. Ya maaf dikata. Dengan kakinya pun bisa. Namun saya yang tadi jauh keluar lapangan pertandingan. Dan time out akan berlangsung selamat 8 hari. Jadi sudah masukin ya hari ke-5 tentunya. Nanti tanggal 30. Kita akan gemil 2 partai Putri dan Putra. Ini akan menarik untuk kita simpan. Saat perjalanan Bromoni langkap ketiga. Ya kali ini. Bismah. Opa Jauh. Tanggung tadi. 12 sama saudara. 12 sama kedudukan. Menyawakan sekolah pemain-pemain dari. Bayangkara kembali kita. Saksikan lewat pemain. Bungkri di sana. Lepas servis. Terima serne. Bani. Oh Pak. Saya menang, bengkri di sana. Hanya selamatkan saja. Baik saja. Angkat di sana oleh pemain. Oh Pak. Oh saya akan keluar. Pukulan dari baju saudara. Sehingga angkat untuk tim bola boli dari cakra. Lewat Bani saudara. Ke belakang servis. Bola saudara. Koncentrasi dia. Lepas sudah penyakit. Saya terima oleh Bayu. Coba akan Romi. Berbahaya. Luar biasa saudara. Quick spike dari. Romi tadi Menusut tajam ke daerah belakang pertahanan Tim bola punding cakra 13 lama dan Romi sendiri akan melakukan Servis bola saudara Sudah lepaskan servis Oh kesalahan dari Pemain Bisma Sehingga angka untuk tim bola punding Dari Bayangkara Saudara Ya 14-13 Kita lihat disana Dia sudah lepas Dorong lagi Coba Bisma Oleh Rasit Sudara Melainkan muda yang Propek cukup baik Dari Dari cakra Dari Cahya akan melakukan Servis bola saudara Kita nantikan bersama Sudah lepaskan servis Oh dorong ke depan Mencoba memperbainkan main Bagas Wow Kita lihat Dua pemain Antara Rasit yang juga Bagas menutup Smash yang dilanggarin Bagas saudara Ya dua nama yang sama sekali lagi 8 dan 10 Dari Cakra Bagas 8 dan ke belakang Wow Kita saksikan saudara Muhammad Daun Yusuf Sudah mulai memperlihatkan Tanjinya Kalian saudara Lombor asal Klub Dari Bogota Jakarta ini Dan kita saksikan Angkat bola tinggi-tinggi Lepas keras ke belakang Dorong lagi Oman ke belakang Oh Kita lihat Keluar Angka bertambah Untuk Bayangkara 16-15 Sudara Daun Yusuf Disana akan melakukan Servis bola Sudara Konsentrasi Sejenak dia Siapa yang akan dituju Lepaskan servis keras Oh Kita saksikan Keluar lapangan Servis dari Daun tadi 16-16 Dan kini lewat Pemain Rasit Akan melakukan Servis bola Konsentrasi dia Rasit Lepas sudah Lepas ke belakang Dorong semua Oman cowok kali ini Melampung saja ke belakang Dorong ke tengah Coba Oman ke belakang Daun Oh Kita lihat Oh Tadi dan 17-16 Sudara 17-16 Kembali Lewat Pemain Rasit Lepas Rasit Ke belakang Oman 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 Dalam Mengontrol Bola Kurang Cermat Tadi Dan Angka Bertambah Jakra Sudara 18-16 Kembali Rasit Yang Lampung Servis Luar biasa Menonton Malam Ini Begitu Padam Membun Ketiga Ayat Kali Dicoba Bisma Oba Bawa Gerat Ibu Tarik Ke belakang Coba Oba Berada Dari Belakang Tenang Tenang Terima Bisma Oba Tigi Gerat Ibu Lagi Apa Yang terjadi Oh Pemain Bertambah Bukung Tiga Dinyatakan Pelanggaran Rasit Kedua Menunjuk Tiga Jari Berarti Pemain Bertambah Bukung Tiga Tadi Melakukan Kesalahan Dan Akhirnya 19-16 Time Out Dimita Coach Dari Tim Bola Poli Bayang Kar Ya Saudara-saudara Penonton Kita Lihat Di Sana Kembali Tiga Angka Memin Rasit Lepas Sergi Sudah Dorong Lagi Sayang Dua Kali Keluar Bagaimana Serangan Tiga Peternari Daud Menambah Angka Untuk Tim Bola Poli Canggara 20 Melawan 16 Sudara Lagi Rasit Diserangkan Belakan Servis Bola Konsentrasi Sayang Mencendi Sekali Bagaimana Servis Dari Rasit Tadi Angka Untuk Tim Bola Poli Dari Bayang Karah Dilewat Satu Pemain Bayu Keptentim Dari Bayang Karah Yang Belakan Servis Bola Sudara Lepaskan Lebar Masih Datang Serangan Dari Bayang Karah Siap Dari Hopan Jauh Disana Keras Bola Nabi Dari Ketengah Ada Bayu Selamat Ketengah Punggi Dorong Kebelakang Ada Mencoba Apateng Baik Sayang Jelas Bagaimana Sebenarnya Sudah Cukup Baik Namun Jari Jari Dari Wahid Tadi Tidak Terhindarkan Harus Menyetup Bibir Tak Bergicu Kata Temanku Ya Alias Bibir Neh Ya Coba Kali Mampu Menebus Kesalahan Yang Ada Setiaan Mahid Sudara Dan Akhirnya 21 18 Sudara Ini Lewat Satu Pemain Bagas Yang Belakang Servis Bola Lepaskan Sudah Jok Kebelakang Dorong Kedepan Jok Bayu Oman Kebelakang Apa Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Mes Komunikasi Terjadi Di Tengah Labangan Tim Bayang Karah Sudara Mola Hanya Liar Saja Variasi Tanpa Bola Tentunya Sudara Ya 22 18 Kembali Lepas Serius Oh Pajak Ini Servis Dari Pemain Bagas Dan Kini 19 22 Masih Ada Kesempatan Kini 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 Bagas Dari Tim Bayang Karah Yang Kepelakang Servis Bola Sudara Konsentrasi Dia Lepaskan Servis Kepelakang Dorong Ketengah Coba Masih Dapat Dijangkau Oman Kepelak Hanya Selamat Melihat Pergerakan Begitu Cerdek Kali Ini Pemain Dau Tadi Menempatkan Pola Di Sana Dan 22 Sudara Memain Bagas Kepelakang Servis Lepas Sudah Kepelakang Dorong Teman Rasit Coba Kepelakang 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 Selamat Kepelakang Datang Serangan Dari Bayang Kepelakang Dikabat Dari Belakang Mematukan Ini Hanya Sedangkan Gerat Ibu Dorong Ketua Romi Om Pan Jawa Dan Nabi Dan Dapat Dikabat Dari Sayang 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 Bagaimana Memang Sudah Berusaha Berjibaku Mengambil Pola Tadi Namun Akhirnya Pemain Pemain Lainnya Hanya Bengong Jagong Di Tengah Labangan Sudara Ya Ini Sudara Sudara Yang dikhawatirkan Ketika Pertandingan Begitu Malam Pertandingan Yang Begitu Lama Terjadi Kalau Sampai Terjadi Lima Set Ini akan Panjang Waktunya Oh Hanya Selamatkan Dorong Beny Coba Pertandingan Main Wah Dapat Dikabat Lagi Kembali Gini Opa Coba Nabi Terjadi 22 Sampai Sudara Semakin Menarik Semakin Menarik Tidak Mau Nabi Kesan Lagi Pemain Dari Bayang Karang Mulai Kali Ini Sudara Lewat Main Bagas Kembali Lepas Servis Terima Menarik 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 Beny Keluar Dan 23 22 Sudara Teratikan Kembali Bagas Sedangkan Belakang Servis Bola Sudara Koncentrasi Siapa Jujur Selamatkan Terima Oh Lebar Masuk Masuk Lagi Bagaimana Penyelamatan Yang luar Biasa Dari Bisma Dari Cakra 23 Sama Pertandingan Yang Sangat Melelahkan Tentunya Sedara Kita Saksikan Wahid Akan Belakang Servis Bola Koncentrasi Dia Wahid Siapa Yang Dituju Lepas Sudah Benda Saja Terima Lebayu Coba Benda Menarik Nabil Oh Kita Lihat Dan Set Melawan 23 24 Melawan 23 Lepas Main Nabil Disana Belakang Servis Bola Koncentrasi Senjana Dia Sudah Lepaskan Servis Benda Saja Terima Lepas Coba Benda Dari Belakang Ah Jelas Meranjut Dan Game Akhirnya Sekor Satu Sama Sudara Ini Ini akan Menjadi Pertanian Panjang Sudara Melihat Dari Permainan Yang Ada Tentu Dalam Materi Yang Cukup Berimbang Sudara Dan Luar Biasa Tentu 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 terbolehkan ya saudara-saudara penonton bentuk game yang ketiga kita serahkan balik dan kami mas baru saja pemain tim putra dari pemain pencahkanan sudah melakukan servis mas jatuh di permainan sendiri dan servis berbeda angka pertama untuk pemain banding dari bayangkara satu kosong saya terfaki melakukan membangun Bisma namun saya blocker-blocker tim dari Acakra Rasid dan nomor bunga empat ini gagal menyelamatkan Sibul Gila sudah lepaskan pula kontrol sejarah Bisma Upad ke situ diri masih dibentuk tapi sayang pula keluar dari Romi sehingga pindah servis 2-1 melawan 2 ketiga satu akan sudah sejarah di tim yang ketiga ini dari pemain banding bola tim dari Cakra melakukan serb dari ujian sana lepas betul hebat tiga sekali yang tidak benih saudara Romi pindah servis 3-1 tidak melawan satu saudara di tim yang ketiga ini kita tunggu konsentrasi penumpuman penting dari Acakra yang akan melakukan serb maksud kami tim dari bayangkara lepas kecil gana lepas sejarah sekali dari Rasid masuk saudara di pertengahan tim yang ketiga ini kita tunggu di sana saya yang akan melakukan serb pemain banding dari Cakra memang pemain-pemain remaja yang cukup berkembang ini baru saja nanda berserbakan servis tadi lepas ke kanan pukulan pelan dilakukan oleh Daud tadi apa yang terjadi bola mental keluar dan pindah servis kembali dua melawan empat empat melawan dua-dua agar ligin masih di game yang ketiga ini kita tunggu dari jauh Muhammad Daud sudah lepaskan bola Daud pendek di Macayo langsung berikan corabismah sebanyak tibu saja inilah jauh pressing pula namun sangat menghasilkan tidak mengeluarkan tenaga extra namun pula tempat yang kosong beda tidak melalui apa tinggal satu angka saudara di tim yang ketiga ini lepas pula kembali saudara main-main tim dari bayangkara kesulitan dalam menerima seven-seven tim dari Cakra lepas pula kembali nasi terima dengan cepat nanda Umpan dari Kuala Fungki pula ke timur rakan Fungki melebar di tangan jauh sip tibes pelan Nabil pula ke arah pemain belakang saudara mahmat tadi Umpan dan bisman coba saja bola dalam Kuala Rasit tadi pula ke tengah lagi Daud triple bakar sudah kali ini pemain band tim dari Cakra lupa kalah sekali lagi baik sekali saudara baik dari melakukan open spike yang cukup beras gagal lihat yang pemain tim dari bayangkara pindah sepi sekali inunggul satu angka tim dari Cakra lewat saudara rasit lepas pula sepin rasit ke belakang jauh mengejar pula dari tangan bayi tadi triple dilakukan secara oleh pemain tim dari bayangkara lepaskan cemes mengangkat depan dengan jauh jauh membantu melakukan pulak Fungki tandas di tengah pemain band tim dari Cakra lewat bagas dan sejarah bentuk servis angka kembali untuk pemain band tim putra dari Cakra level 6 melawan apatudah banding saja dia berpikir lepaskan belas pemain band masih diangkat membantu melambungan berasit ke tengah sip tibes pelan wahid masuk dikuasai pemain banding dari bayangkara dan hampir namun mampu di blokin 10 sekitar kanan wahid hanya triple maksudnya tapi sayang pula memang sudah terlalu ke belakang untuk diselamatkan oleh wahid pindah pula 5-6 tertinggal satu angka dari jangan bayu kali ini tim dari bayangkara lepaskan bola banding bayu risik yang kurang bagus dari Cahyo bola mentah keluar dan menyamakan skor 6 melawan 6-6 bayu kali ini tim dari bayangkara lepas bola bayu terhadapkan belakang dari rasit ke depan membantu surah mamah berasit puh masih bisa dijaguh komand bantung dari Cakra kali ini wahid keras lokir yang juga cukup baik namun arah bola meninggalkan arena pertandingan pindah servis 7-8-6 satu angka di tim kembali tim dari Cakra lepas bola dari bagas kotor setelah oleh apakah tim dari bayangkara kembali dibaca dengan cepatnya oleh apa memfadri tadi lepas kanan penempatan bola yang baik dari wahid berhasil saudara dan pin angka kembali bertambah untuk pemain penting dari Cakra 86-86 sementara bakas kembali setelah anak pemen belakang asurana daun terjadi servis ace oleh saudara bakas bertambah angka kembali 9-6 tiga angka leading di tim yang ketiga kembali saudara bakas lepaskan pula pemain dari nanya tadi ke depan oh keras dari Nabil mampu dihadang Fagli dan saudara Bismar angka kembali bertambah dengan cepatnya tim dari Cakra 10-6 lima angka leading dari Cangan bakas kembali set percudah lima dengan daun langsung kuncikan Fagli ini ke depan Bismar oh berkah dengar ke belakang saja wahid terlalu jauh anda melakukan pressing dari pindah servis 7 melawan 10 di tim yang ketiga bakas juga tim dari Bayangkara yang akan melakukan sepuluh nomor kunci 10 sudah terima dengan cepatnya oleh saudara Cahyok bulan ke tengah, siku disepelan dari Libero Mamat bulan ke akad Jorah Fagli, bulan semais mampu dikit dengan baik pemain-pain belakang wahid terasa kali wahid, masih bisa dicangkuh oleh saudara Cahyok ke belakang Fagli masih ada Mamat kita ke depan Bismar, melupat Fagli, tipi saja wah, saudara-saudara dengan demikian tim bur yang pelan dari Fagli tadi matikan melakang tim dari Bayangkara 11.7, empat akar litik sudah di tim yang ketiga wakti pemain Cakra dari Sleman Ujung Timur sendiri di arah Cangkeringan sangat saudara tanggal servis dari Wahid sehingga pindah bulan ke 8.11 8.11, mencangkan Nabil kali ini akan melakukan sepanjang-panjang Nabil angkat pula sudah lepas hingga empat belakang membantu Mamat ke kiri siapa yang menyewa Garo terjadi ngariung aduh jagungan rumahnya tidak ada miskoordinasi diantara pemain bayangkara tinggal angka untuk pemain bayangkara 9.11, tinggal dua angka terpaut lepas serbit kembali angkat Mamat diberikan oleh saudara Bismar gerak di bulgit patah oleh jauh umpan fakti ke belakang tidak tahu bahwa bolakan mungkin ke belakang tim dari bayangkara tadi kali ini Wahid terima dengan jermat terakhir melibat ke kiri jauh tenjati pun tidak keras pukulan jauh tadi masuk dan sudah dilepas memakai dari Cakra karena ketinggalan satu angkas saja untuk memain tim putra dari bayangkara memimpin satu kali ini Nabil di sana akan melakukan seancang-ancang Nabil lepas jancangan Nabil terarah pun belakang dari Rasit tadi melibatkan diri beras sekali saudara Cahayotani melakukan prospek yang indah dan berpindah bola kembali 12.10 kali ini masih memimpin dua angka tim dari Cakra jadi setter meraporkan kapten tim dari Cakra ini Bisma lepas bola Bisma terarah pun belakang dari bayu keras kali tindakan nomor 22 Romi tadi bola tengah apa yang terjadi memang sudah sulit bola terlalu memakai dengan net sehingga tidak bisa diangkat dengan baik oleh tim dari Cakra pindah servis 11.12 dari tangan setter merupakan kapten dari Fongke sudah lepas bola Bumi tadi ke kanan simpipus bola agar jauh tidak membantu Bumi melakukan bola ke arah saudara abayu bola ke tengah laki-laki misunderstanding atau miskomunikasi mempunyai tim dari Cakra membagi angka sama 12.12 di tim yang ketiga masih sekir tim dari Fongke lepas bola Bumi pendek teribat dengan cermat Fadli Fadli melupat kelas baik sekali pemain yang baru masuk di pertengahan tim yang kedua tadi Fadli mampu mendulang angka demi angka 13.12 kali ini Fadli tim dari Cakra akan melakukan ancang-ancang lepas bola Fadli jauh ke belakang membantu surah nanda kiri-kiri keras sekali maksudnya sayang surah bayu pukulannya melambung meninggalkan arena pertandingan 14.12 Fadli kembali dari ujung kiri lepas 7 angkat surah bayu membantu pangki keras dari Daud kali ini pukulan crossback menyilang masuk di tempat di baseline sehingga pindah bola 13.14 masih satu angkat ketinggalan Romi lepas bola Romi ke belakang kotor dengan cerpat oleh Rasit ini kecemas baik sekali sayang tadi bola bergulih dan lepas bali dari tangan bakas itu namanya over Fadli sudara bola dari lawan langsung masuk di kandang musuh sambar dengan baik oleh bakas bertambah angka 15.13 dua kali ting sudah di tangan Cahyo lepas bola Cahyo terima dengan cepat para bil sayang risik yang kurang bau dari Nabil tidak terkondisikan oleh rekan-rekan tim dari Bayangkara ini 16.13 tiga kali tinggi ketiga masih di tangan Cahyo lepas kotor dengan bali bayu berlepas lepas dari tangan Cahyo masuk kembali maka bola lepas sudah baik-baik sekali saudara dengan gerak tipu dari kembali jauh tadi berhasil memindahkan bola 14.16 14.16 saudara masih di tangan Daud bangkut bolsir bolsir ini sudah lepaskan bola ke depan angkat angkat 17.14 bagi tangan rasyik empat lepaskan bola dari Nabil berhasil Nabil memindahkan pundak dan sekaligus berkeser satu angka 15 melawan 17 dari tiga bayu berkaki akan melakukan ancang-ancang lemas ternyata paski garis belakang pemain-pemain tim putra dari Cakra 16-17 tinggal terpas satu angka lepas kembali bayu terarah saudara mamat kirimkan kedua bismah kerasilan dari Wahid berhasil memang Wahid tadi cukup banyak menulang angka demi angka tim dari Cakra ke 18-16 dua angka litig masih di tim yang ketika ini lepas bola dari bagas ke arah pemain belakang dari bayu sayang bola dari bagas nomor sepuluh tim dari bayangkara bola meninggalkan arena pertandingan 19-16 masih jawab gas nomor 28 tim dari Cakra kita tunggu lepas 7 bagas kali ini sayang bola dari bagas meninggalkan arena lapangan pindah servis 7-19 tinggal dua angka terpasunan di tim yang ketika ini dari bagas nomor punggung sepuluh lepas pencet angkat lemah mati membantu bismah siapa yang lapan ribu sayang sekali bola dari bismah tadi terlalu mepet keranju sehingga tidak terkejar oleh rekan tim dari Cakra 18-19 sepuluh tim yang ketiga ini setelah membagi pemenangan satu untuk Cakra satu untuk bayangkara namun set ketiga ini membagi akas sapak baru saja diayunkan bola dari sayang ke tengah sepuluh silang dari Wahid maku diangkat dengan berhormi black attack dilakukan bayangkara main to main making satu lawan satu dimenangkan setelah sebagai kapten tim dari Cakra Bismah 2019 di tim yang ketiga ini nomor punggung satu Wahid yang akan berlaku seh kita tunggu Wahid ancang-ancang sudah lepaskan dari tangan Wahid dan alapan belakang jauh Oh masih bisa selamatkan coba saja bola akan kembali dari dan Romi sayang bola dari Romi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pembatan tim dari bayangkara 21-19 dua angka lidi sudah di tim yang ketiga dia masih di tangan Wahid akan melakukan sepuluh pantur-pantur mula sebentar lepas tangan Wahid ke arah tengah dari jangan menuju upan dari Zorbi coba juga belakang masih ada suruh Wahid membantu Bismah Yahya mengajakkan belakang dengan penyeknya akan terfunggi terasa kali ya berhasil saudara Nabil memindahkan bola dan bergeser satu angka untuk pemain bayangkara 20-21 tinggal selisih satu angka saudara di tim yang ketiga ini di tangan Nabil lepas bola sudah terima Fadri membatu Mamat mendaku cahyo pressing pelan dari cahyo namun tidak dikondisikan dengan baik oleh pemain-pain bayangkara 22-20 dari kapten tim Bismah mereka sebagai set tadi di Bismah jangan tak lepaskan pulau ke belakang ada nanda atau beli peru nanda mungkin tidak hati-hati jangan lakukan badan kembali tim aku untuk bayangkara dengan cuma pendek namun terlalu rendah servis dari Bismah dan pindah servis 21-23 seter tim dari bayangkara saudara Funky akan melakukan sebelepaskan bola Funky terarah berjalan tim dari lahir namun lagi-lagi terjadi miskomunikasi pemain-pain tim dari Cakra bertambah angka 22-23 Funky kembali akan melakukan saham lepas jantangan Funky terarah berbelakang Mamat berikan ke depan ada di sana Rasit Sipki pespelan dilakukan oleh wakil tadi lebar kanan kali ini berhasil melakukan open spike dari Daud tadi dan menyamakan score 23-23 Funky kembali seter tim dari bayangkara lepas sudah mula pendek terima dengan kacah langsung diayunkan bola keadaan lawan kan ini Funky lah bukan bola Sipki pespelan dari tangan bayu kirim bola masih ada di tangan Funky Sipki peshati tangan bayu kali sosok saya bola dari bayu masuk menggembarkan dengan fighter Mamat Jok ke-58 namun sayang blogger yang dilakukan Romi bola tipis keluar 24-23 tipis saja saudara dan lagi-lagi tim out dengan langkah yang cukup krusial pada akhir tim yang ketiga ini diantar 24-23 untuk Cakra satu langkah lagi kita tunggu pemacakan Funky lepaskan bola Funky terakhir belakang saudara Budi bayu maksud kami dan berhasil saudara Muhammad Daud Yusuf menempatkan open spike atau bola lurus tadi sehingga pindah bola sama kuat juus 24-24 dia tunggu Romi lepas sudah terima dengan cepat oleh wakil bola lepas teman mampu angkat Ril Funky kelipat-kelipat di ah masuk kami jauh membantu Bisma karab di belakang sebenar hasil rasin tadi rumpat dilakukan bayu aku akan masih bisa ada wakil kontrol sejenak-kelipat di pelipat dari tangan Ril Funky apa yang terjadi terjadi metas full bagi Cakra nomor 28 bagas tadi menyentuh sedikit net sehingga 25-24 kali ini set poin untuk mematang tim dari bayangkara kontrol mamat membantu Bisma ke belakang semangat dan saudara-saudara dengan demikian tidak disangka tim dari Cakra beralih ketalan di tim yang ketiga dengan skor 26-24 dari tim bola poli bayangkara sedangkan servis ah betul net berupa skor 1-0 Iksan sudara yang melakukan servis bola dari Cakra ini dari sebelang petang lukir Sari Cangkringan sebetulnya bayangkara dari poli bayi tentunya sudara ya kaliopan-pandang main bayu Oh luar lapangan pertandingan menambahkan cantri Cakra 2-0 2-0 kedudukan kembali kini lewat pemain Iksan sudara ke belakang servis bola lepas sudah kali kebelakang terima lebih bayu kepada Romi berbayang Oh dinyatakan meranjo pukulan dari Romi menambah angka 3-0 3-0 Iksan kembali akan belakang servis banyak beri masukkan di game yang keempat ini lepaskan sudah cakap kebelakang terima serai bagas obat Romi kali dapat selamatkan oleh Wahyu kembali pada Wahyu berbayang Oh tajam sudara penonton cahaya maksud kami sudara pemain nomor pulung tiga dari Cakra dan kembali 4-0 sudara lewat pemain Iksan lagi yang kebelakang servis sudah melepaskan pukulan servis terima senale bayu kebelakang kali mungkin dan daun sudara berhasil menempatkan bola di rusuk sebelah kanan pertahanan tim bola poli dari Cakra dan kini lewat Romi middlebroker dari tim bola poli bayangkan lepas servis berorong ke tempatnya cahaya cahaya yang dituju gerak timu Wah masuk sudara terlambat tadi Romi dan angka bertambah lima melawan satu Padri disana ke belakang servis bola sedara konsentrasi dia Padri sudah lepaskan jenis ke belakang terima senale pemain manda bagas agak gagal beragas dan angka lagi untuk Cakra jadi 6-1 sudara 6-1 membali lewat pemain Padri lepas servis Oh bola es tempat di sudut kiri pertahanan tim bola poli bayangkara 7-1 dan memasak kutsu dari bayangkara meminta time out satu motor disana untuk final nah udah-udah nanti ada temennya apa temennya masih kita tunggu temen berpres maksudnya ya baik berupa motor ataupun elektronik kita nantikan saja ya segera ini sudah lepas servis terima rendah mungkin ke belakang tahun kembali langsung ayo berapa di blog yang lain di saudara memang luar biasa sejak masuk tadi menjadi seter serangan tim bola poli dari bayangkaran 81 adri lepas serpi terima cene nada pukih penamping oh berhasil kami saudara captain bayu dari bayangkaran 2 melawan 8, kini lewat pemain Daud Yusuf saudara konsentrasi dia Daud Yusuf sudah melepaskan servis jauh kebenaran terima setiap ditanggung, ada disana bakal sopan tiga lini oh keras luar biasa saudara berhasil, pemain bernombor bulung 9 dari tim bola poli cakra menjadikan angka 9 melawan 2, kini lewat pemain Cahyo yang akan melakukan servis bola saudara sudah lepaskan dari Cahyo apa yang terjadi berkesah-kesah dia dan angka untuk tim bola poli bayangkaran 3, 9 gini lewat main bayu akan melakukan servis bola saudara konsentrasi dia lepaskan sudah jauh ke belakang terima selesai Cahyo mencobakan diopatkan tinggi keras bola pemain lain yang mendapat di blok yang menambah angka untuk bayangkaran 4 melawan 9 saudara 4, 9 kembali kini bayu yang akan melakukan servis bola konsentrasi sejenak dia sudah lepaskan Cahyo ke belakang dorong lagi coba upan jawabkan ini pada main setiapan wahid angkat tanda disana pada pemain Nabil kita lihat sedara iya memang tadi bola jatuh sudah diambil lagi oleh Libero memang bola untuk tim bola poli cakrasi walaupun tadi baca menyatakan tasbol memang Libero dari bayangkaran tadi kembali menambil bola ini yang sebenarnya bola maksudnya kali ini Rabilo luar biasa kali ini dapat diselamatkan ke belakang wahid bersih dengan kakinya saudara kita lihat opan ke belakang serangkan dari bayu dorong ke depan seleng mamat siapa yang dituju exan kebelakang dari belakang masih dapat masih dapat diangkat lagi opan tinggi walaupun tanya kebelakang ada senang walaupun pada pendak dan berbicara masuk luar biasa saudara mamat Libero dari cakrasi sempat berjifat namun bola liar dan lima malam seluruh kaya walaupun serangan lakukan servis lepas sudah angkat tanggung kali ke tengah punggi copola ada senang tanggung menangkan dari Romi dan angka bertambah untuk bayangkara saudara 6 melawan 10 lewat main bagas disana akan seris lelah konsentrasi dia bagas lepas sudah kali kebelakang melebar angkat kebelakang selanjutnya cayau berbahaya serangan datang dari bayangkara oh kita lihat saudara keluar lapangan pertandingan 7 10 saudara kembali mulai merasak angka dari tim pulang penipayan karang lewat pemain bagas lepas servis ada mamat bapak di surah ikhsano panti beram wahid sudah mulai menurut stamina dari wahid saudara selamat selamat gagal servis agak belakang servis main nomor 8 bagas dari tim bola poli cakra 19 jauh jauh keluar keluar saudara pukul 12 8 saudara dan tentunya kesempatan bagi tim bola poli dari cakra untuk menangkat setiang ke 4 untuk menyambahkan skor tentunya langsung kita lihat langsung mengaksusi opan cepat yang dilakukan Fungki tadi 19 12 lewat main Nabil yang akan belakang servis bola saudara konsentrasi biar Nabil lepas sudah kebelakang terima Cahyo opan kebelakang dari belakang oh gagal raci dan tentunya angka 10 12 saudara kembali mencoba sabit ketinggalannya mengejar ketinggalan pemain-pain dari tim bola poli bayang kara lepas terima selai rahasia tebak apan luar luar biasa saudara Fadri dan 13 10 ya pelan menuju tempatnya wahid ataupun setiawan wahid akan belakang servis dari tim bola poli cakra lepas sudah cukup baik opan jauh saya yang kali ini keluar pukulan dari Muhammad Daud Yusuf saudara ini nama kalau dulu ada menteri pendidikan namun kalau anda yang tahu usianya berarti sudah tua ya itu pendidikan zaman Pak Suharto Muhammad Daud Yusuf ya kali ini coba opan penda Muhammad Daud Yusuf masih dapat selamatkan angkat teksan ke belakang dorong lagi ke depan coba gerak tipu angkat lagi ke depan coba opan jauh ini dorong aikan lagi untuk chakra 15-10 saudara ini akan menjadi pertandingan panjang apabila pemain-pain chakra mampu menyamakan kedudukan saudara atau pemakan set yang keempat ini kita tunggu saja setiawan baik lepas service kita akan dicoba opan pendek lepas dari kawan chakrab bagaimana pemain romit tadi melakukan quick spike dan tajam dan gini fungki akan melakukan service masih ada peluang untuk mengejar ketinggalan tentunya opan ke tengah dan oh kita lihat keluar dan angka 12-15 saudara 12-15 kembali lewat main fungki ada belakang servis bola saudara sudah terima seri cahab coba coba berhasil saudara angka 16-12 seterlin ikhsan saudara yang akan belakang servis bola konsentrasi dia siapa yang akan dituju lepaskan juga ke belakang oh keluar lapangan pertandingan saudara penonton dan 12-16 romi ini kukir atau middle blocker dari tim bola voli bayang bayang keralangan servis terima setiawan wahit opan kebelakang gerak tibu saya dapat dibloki kembalikan langsung dorong pan romi huki opan kebelakang daudak wuuh taktis saudara mentas bolkan bola gagal diblok yang tadi oleh rasid dan tentunya 14-16 kembali disana romi akan dilakukan servis konsentrasi lepas sudah terima saya cahyo angka serang mamat tinggi pada main rasid gerak kebelakang ada disana main nabil kebelakang keluar keluar lapangan pertandingan tadi dia akan atur di pelakon di cakra 17-14 padri disana akan melakukan servis pemain bernombor 4 dari cakra sudah lepaskan servis kebelakang terima sana nabil bagas yang melabur serangan datang dari cakra coba pada main rasid dapat di belakang kebaikan langsung ada senabayu buki belakang disana ada bapak dao yusuf kembali serang tanggung saudara masuk baik sekali punggulan dari bagas akal 15-17 dua angka tertinggal lewat dao yusuf disana akan lakukan servis konsentrasi dia siapa yang dituju pada saja pula terima oleh mama coba ikhsan oban cao kali ini oh dapat di blokai ke tengah lagi ikhsan pada main belakang cahyo pressing akurat dan 18-15 masih tetap menjaga jarak aman tentunya tiga angkat terus saudara pemain cakra ini dan kembali kini cahyo yang melakukan servis bola saudara sudah lepaskan cahyo 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 saudara gagal belakang servis 16-18 dan kali ini bayu dari bayangara yang akan belakang servis pula saudara konsentrasi dia bayu siapa yang akan dituju ada pergantian pemain tentunya saudara kembali pemain bayangara ano nomor 29 dimasukkan lagi oh baik sekali servis dari bayu kali ini oh dapat diblokeng dan angka untuk bayangara 17-18 satu angka tertinggal saudara kembali kita lihat disana bayu akan belakang servis bola konsentrasi dia masih captain tim dari bayangara ini lepas terima senali cahyok opan tinggi kali ini pukulan dari penampang angka 19-17 disana rasid akan belakang servis bola saudara dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri timah timah senjina bola angka pukul sudah terima senai daun opan tinggi kali ini nabil berhasil dan 18-19 tentunya saudara ya 18-19 main bagas disana yang akan belakang servis bola dari bayangara saudara masih pukul bola secena lepaskan servis kali ini terima oleh mamat ikhsar pembantu pada main dapat di blocking nah melidihkan memang bola keluar tadi sehingga angka untuk tim bola poli dari cakra 20 18 ini lewat pemain 48 antara bagas lepas sudah oh tajam saudara kembali angka untuk tim bola poli bayang kalah tentunya 19-20 saudara disana nabil akan melakukan servis bola masih ketat angka dari kedua tim lepaskan sudah kebelangan tim cahyok cok bola oh langsung jocoran bola dari ikhsar dan angka bertambah 21 19 saudara iya wahid disana yang belakang servis bola saudara iya pantul-pantulkan bola sejenak dia ambil dalam-dalam lepaskan sudah pelabung kebelakang angka tirakan ini berpaya iya inilah saudara variasi yang cukup baik dipendat dan le mungkin 20 21 kali ini panu akan belakang servis bola saudara sudah lihat sudah lepaskan servis panu terima lemah kembalikan langsung oh keluar dan 21 saudara iya menyambahkan sekor saudara di kembali lewat main panu di jadakan belakang servis bola masih pantul-bantulkan bola sejenak lepas servis cukup baik ada panu mengejar jadak 22 21 boleh menegangkan memang saudara karena angka di atas 20 ini cukup angka-angka kritis tentunya kini eksana kebelakang servis bola mengincar mengincar lawan disana sudah lepaskan servis ke belakang angkat lagi coba sama lagi saudara 22 22 saudara lewat main romi disana angkat servis apa yang terjadi oh time out diminta terjadi cakrah tentunya terus bagi tim-tim yang datang dan tentunya tadi malam pun dengan dua partai jam 11 kurang sepempat sudah berakhir namun hari ini pertandingan cukup seru tidak panjang saudara ini harus kita antisipasi betul ya kali ini oh keluar saudara penonton kali ini berbalik untuk 23 22 2 angka pemain-pain dari bayangkara akan memenangkan pertandingan partai pertama ini saudara kita nantikan bersama romi lepas servis sudah terima lewat angkat tingsan opan ke belakang dan masih menahan laju angka dari tim bayangkara pemain cahyo tadi saudara 23 sama saudara Fadli disanakan belakang servis sudah lepaskan servis ke belakang terima tadi coba apa yang tidak masih dapat melakukan angkat lagi coba opan ke belakang berbalik berarti pun dapat diangkat cahyo nanda opan ke belakang daud flashing bola masuk 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 dan kembali daud yusof saudara bomber utama dari tim bola boli bayangkara main semua itu ada penata 24 23 ya kita nantikan angkat-angkat servis beda inilah leperkan dengan menentukan saudara maksud hati cukup baik dan mencayang terlalu lemah tadi pukulan daud lepas hari sudah ada daud coba di satu angkat kita nantikan apakah mengakhiri jalannya masih ditahan oleh pahit dari tim oh pajang pajang akhirnya kembali jujus iya kita lihat saudara disana merah sedangkan melakukan servis bola sudah lepaskan servis terima daud coba opan mendek dapat selamatkan opan lagi mahir dorong berah jelas untuk cakra dan 26 25 saudara iya satu angka berarti kita akan menyaksikan pertandingan panjang kita saudara penonton 26 25 satu angka bagi cakra untuk memenangkan cek yang keempat kita nantikan apakah mampu ditanetong mampu melaju cakra kita lihat opan jauh nabid dan dapet selamatkan coba angkat di belakang kembali diangkat serangan datang di 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 masuk masuk dan kembali iya saudara saudara kita lihat bagas akan belakang servis selamatkan kembali 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 Iya saudara-saudara belum tahu siapa yang akan menunggu di cek yang kamar semua masih mungkin bisa terjadi saudara ini kita lihat bagas lepas 28-27 satu angka kali Nabil dan sudah berada di depan ini harus hati-hati pemain-pemain cakrang kita lihat saudara-saudara juga sudah berada di depan dari cakrang kita nantikan Oh dapat selamatkan Oman Banda Wahid dorong mula agar lagi coba bandau dan seperti saya sampaikan ketika jauh tidak menjadi faktor tentu walaupun ini juga sering diajak oleh Wahid dan cakrang gabung dengan cakrang jadi hari ini sebagai lawan tanding mereka di luar sebagai teman tentunya ya selamat